Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada bab, pada kitab keempat, yaitu kitab wudhu Babnya bab keempat belas tentang At-taba butabar ruji fil buyuti, buang hajat di dalam rumah Kaum muslimin rahimahkumullah Melalui bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita Kalau pada hadis sebelumnya dijelaskan bahwa kaum perempuan boleh keluar rumah untuk buang hajat Nah tetapi ketentuan ini itu dengan catatan sebelum di rumahnya ada tempat buang hajat, ada toilet misalnya Nah tetapi kalau di rumahnya sudah ada toilet maka kaum perempuan gak boleh keluar rumah untuk buang hajat lagi Dan boleh keluar rumah untuk keluar keperluar 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 blue lainnya Ini tepat-betul ya Nah untuk menjelaskan, jelaskan ya Bapak, nih Pertanyaannya begini Bolehkah kaum perempuan keluar rumah untuk buang hajat? Pertanyaannya boleh Jawabannya boleh Kalau di rumahnya belum ada toilet Nah kalau sudah ada toilet Maka tidak boleh Kenapa? Ngapain keluar rumah Kalau di dalam rumah ada Pertanyaan selanjutnya Apakah kaum perempuan boleh Boleh keluar rumah untuk suatu Keperluan yang menesak? Jawabannya boleh Boleh tentu syarat dan ketentuan bertaku Nah singkatnya bahwa Buang hajat di dalam rumah Itu boleh Tentu di tempatnya Kita sudah sama-sama maklum Rumah-rumah modern seperti sekarang itu Di dalam rumah ada WC-nya Ada MCK-nya Hal seperti itu tidak masalah Kira-kira begitu ya Bahkan bagi kaum perempuan yang di rumahnya sudah ada MCK Tidak boleh Sengaja ke tempat WC umum Buat buang hajat disana Tidak boleh Kalau alasannya lain Yang sebenarkan syarat Tentu diperbolehkan Saya bacakan hadisnya Hadis nomor 148 Hadasana Ibrahim bin Al-Mundir Kala hadisana Anas bin Iyad Ngan Ubaidillah Ngan Muhammad bin Yahya Bin Abban Ngan Wasik bin Abban Ngan Abdillah bin Umar Kala irtakwaitu Fawqawbah ribayti Habtuh Libaadi hajati Faru'aitu Rasulullah S.A.W Yakdi hajatahu Mustadbir Al-Qibla Mustadbir Al-Qibla Syami Aku memanjat atap rumah Hafsoh Untuk suatu keperluanku Lalu aku melihat Rasulullah S.A.W Sedang buang hajat Sambil membelakangi kibla Dan menghadap ke arah jami Pertanyaan Dalilnya mana? Buang hajat di dalam rumah itu boleh? Dalilnya ini Hadis Sohi Bukhari Nomor 148 Lalu mana lagi dalilnya? Nah dalilnya ini Hadis Sohi Bukhari 149 Saya bacakan Hadis Sohi Bukhari Ya'qub bin Ibrahim Kola hadis Sohi Bukhari Yazid bin Harun Kola akhbarona Yahya Ngan Muhammad Bin Yahya Bin Abban Anna ammahu Wasi bin Abban Akhbarohu Anna Abdallah bin Umar Akhbarohu Kola Pada suatu hari Aku memanjat atap rumahku Lalu aku melihat Rasulullah S.A.W Sedang jongkok Dengan dilindungi Oleh dua batu patah Dan beliau menghadap Ke arah Bayatul Mahdis Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watum alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wal'affaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!